Intro Bas menangis Apa mungkin dia juga sama kehilangannya saat Mas Lipta meninggal Aku masih harapkanmu Intro Terpaksa aku ikut ke makam diriku sendiri Makam yang tidak diketahui Nuna Papa Dan Bu Meta Kalau ini adalah makam palsu Aku gak nyiang Kak Andrew yang buat makam palsu begini Ini kuburan Lipta nun Maafkan aku Mas Lipta Ini pertama kalinya aku berkunjung ke tempat peristirahatan terakhir kamu Dan aku membawa salva mas Anak kita Aku baru tahu kalau Mas Lipta dimakamkan disini Mas Kadang aku masih sulit untuk percaya Lelaki yang paling aku cintai Sudah beristirahat dengan tenang disini Mas Mas Lipta Ini aku Mas Aku disini Kita taburin Bu Bu ya Iya Iya Seandainya Nuna dan Papa tahu Lipta belum meninggal Lipta selalu ada bersama mereka Tidak pernah pergi dari mereka sampai detik ini Ini makannya Om Lipta Iya Safa Ini anaknya Opa Om Lipta Oh ini saudara diri Mama dong Mama kenal sama Om Lipta Kok Mama nangis Kita baca Al-Fatihah buat Om Lipta ya Iya Ma Yuk Satu hari nanti Sosok yang kamu kira udah mati Akan datang di hadapan kamu Dan menghapus air mata kamu Bas menangis Apa mungkin dia juga sama kehilangannya saat Mas Lipta meninggal Apalagi dia bilang dia sangat dekat dengan Mas Lipta Aku jadi semakin penasaran dengan sosok Bes yang sebenarnya Aku belum begitu banyak tahu soal Bes Sosok yang kamu kira Aku benar-benar penasaran dengan sikap Bas Di makam Mas Lipta tadi Kenapa Bas sampai menangis seperti itu Ba Ba Bo 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 Om Bas, nanti ajarin Sava main sulap ya. Siap, non Sava. Apa sih yang gak buat non Sava? Asik! Bener ya, Om Bas? Ya. Ah... Om Bas lupa. Om Bas punya tos khusus untuk Om Bas sama non Sava. Gimana tuh, Om? Ya udah. Kalo gitu udah malem, saya takut janggu. Terima kasih, Bapak Ibu, Ibu Buna. Nung Sava saya, Pami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang aku merasa... ... ... ...Bas dan Sava sudah seperti ayah dan anak. Baik, Bu Clara. Terima kasih banyak ya infonya. Nanti saya sampaikan ke Nuna. Iya, Bu. Nuna pasti seneng banget dapet info ini. Aku telpon dia, ah. Bentar, sayang. Mama ada telpon. Sava masuk ke dalam sendiri dulu ya. Nanti Mama susul ya. Halo, Nuna. Kamu masih cari kerjaan kan? Iya, masih, Fre. Udah dapet belum ya? Sampai sekarang aku belum dapet kerjaan. Kebetulan. Ada ruangan pekerjaan di kolega aku. Kamu kira-kira berminat nggak? Aku mau, aku mau, Fre. Aku sangat tertarik untuk itu. Ya udah, kalau kayak gitu, besok kita ke tempatnya ya. Buat ketemu ownernya. By the way, ini tuh tempatnya kayak kliniknya cantikan gitu. Nanti kalau kamu masuk, aku yakin kamu pasti cocok di sana. Soalnya salary-nya juga lumayan gede sih. Ya Allah, makasih banyak ya, Fre. Kamu udah bantuin aku untuk cari kerjaan ini. Iya, sama-sama. Yaudah, see you tomorrow. Iya, Fre. Sampai ketemu besok ya. Bismillah, ya Allah. Semoga aku bisa dapetin pekerjaan itu. Karena kalau aku dapet kerjaan itu, aku sama sama bisa mulai kembali sendiri. Tanpa harus ngerepotin mama sama papa. Aku harus bisa mandiri. Aku jadi kepikiran. Oke v8 Baes menangis. Kenapa Bas bisa menangis sampai seperti itu? Terima kasih. 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 Terima kasih.